Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah, dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPPR, Kenshin Impact, dan masih banyak lagi guys Jadi nggak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya buat taruh deskripsi Baik lagi di game One Piece Bondi Rush Iya, kali ini gue akan bahas tentang support ya buat kalian para pemula Jadi kalian bisa tahu ini enaknya supportnya apa, bagusnya bagaimana Oke, sebenarnya support itu kalian nggak harus niru gue ya Bang-bang, lihat support ini bang, lihat support ini Sebenarnya sih nggak harus sama persis selama kalian tahu apa yang harus dipakai ya Oke, yang pertama, banyak yang tanya bang, bagusan persen banyak atau tag banyak ya Pendapat gue, bagusan persen banyak tapi tag yang utama harus dapat ya Apakah tag utama itu nanti kita bahas ya Iya cuy, lu tag banyak tapi persenan dikit ya buat apa cuy Kalau gue ya, kalau gue itu standar untuk tag itu 160% ya Tapi kalau kalian main fun ya, gue rasa kalian nggak perlu memperhatikan ini sih Kalau kalian cuma main fun-fun doang Tapi kalau kalian ingin membantai-bantai, ingin top rank ya Gue rasa kalian harus memperhatikan ini ya Oke, kemudian yang mempengaruhi persen ya Yang mempengaruhi persen ini itu ada banyak ya Salah satunya adalah medal support Support itu medalnya harus bintang 9 Kalau kalian ingin ini persenannya banyak ya Terserah, ini lu kasih apapun terserah Nggak peduli, mau HP, mau create, mau nggak nyala, nggak apa-apa Yang penting bintang 9 ya Ini kita lihat ya Oke, ini 163,4 Misalkan gue copot medalnya 1 Sisa 162,4 1% 1 medal untuk medal B9 Makanya gue selalu menyarankan support level 100 Soalnya itu 1 medal itu penting banget buat nambahin persen Kalau nggak bintang 9 ya Kalau nggak bintang 9 Coba kita kasih medal bintang 7 Jadi berapa? 163,3 Berkurang 0,1 Abang cuma 0,1 Iya 0,1 cuma 1 car ya Coba ini semua berkurang 0,1 Berarti kurang berapa persen tuh Makanya sih penting banget ya Tapi kalau buat pemula mas Yang penting medalnya bintangnya lumayan banyak Tapi kalau kalian punya bintang 9 Alangkah bagusnya dikasih bintang 9 Itu di persen ngaruh banget Oke, kemudian yang kedua adalah bus support Bus support ini juga penting banget Semakin ke kanan busnya itu semakin banyak persenannya Itulah kenapa gue bilang Mending pakai support car B2, B3 Apalagi buat pemula ya Karena nge-boost car B4 itu mahal banget Bayangin cuy Lu 1 car ya B4 ke bus 2 itu butuh 90 ya Entah itu HP, attack, ataupun def Kalian butuh 90 Sedangkan kalau kalian pakai car Kroco ya Masih ada yang belum gue naikin ya Kayaknya ada si ini sih Bentar sih Kayaknya gue ada si kampret Nah ini aja lah Sedangkan ini car B3 ya Ini car B3 kalau gue naikin bus 2 ya Bisa kalian lihat cuma butuh 36 Kalau car B2 itu malah lebih murah lagi ya 18 atau berapa lah Makanya gue sarankan untuk pemula naikin car Kroco ya Atau car B2, B3 Supaya busnya lebih gampang Dan kalau lu bisa ke kanan sini Ya makin tambah persenannya Daripada car B4 Tapi gak kuat bus 2 sih Iya sih Itu kenapa gue selalu sarankan Buat pakai car B2 atau B3 Biar bus 2 nya lebih murah Daripada lu nge bus 2 bintang 4 Gitu guys ya Kemudian yang terakhir adalah Rarity support ya Kalau kalian persenannya pengen banyak Udah jelas kalian harus naikin car B4 Masalahnya ya tadi ya Mahal bus 2 nya Jadi untuk pemula Mending naikin car Kroco ya Mending naikin car Kroco sih Ini gue campur-campur ya Supportnya Bentar gue kasih lihat ya Car Kroco sama car B4 Persenannya ya Oke bentar sih Gue auto-hati bentar Oke ini dia udah gue set Lihat Ini support gue volume Kroco ya Bentar gue hilangin kamera Nah lihat Ini full B2, B3 ya Nggak ada yang car B4 sama sekali Tapi sampai mentok kanan semua ya Dapat persen 163,3 persen Kita bandingkan sama Ini cuy 165,4 persen Beda 2 persen doang Beda 2 persen doang guys Ya cuy makanya cuy Bang kalau nggak sampai full kanan Gimana bang Ya paling persenannya berkurang lagi ya Tapi kan setidaknya Lo lebih murah Ke bus 2 nya Bus 2 itu Carinya susah banget Kayak serius ya Jadi ya Apa namanya Usahakan Satu warna Ya cuy Lihat Bedanya cuma 2 persen Jadi ya selalu gue sarankan Pakai car B2, B3 aja Busnya lebih murah Daripada lo car B4 Ini aja Udah ketolong car B4 yang sampai kanan ya Sampai ane ya Lihat Ini aja juga sampai kanan Makanya cuy gue selalu sarankan Pakai car gerocok aja Supaya bus 2 nya Lebih murah Oke Kemudian Kenapa harus satu warna Karena Perbandingan satu warna sama enggak Itu cukup jauh Bentar Gue ganti lagi ya Support nya Oke Udah gue set ya Ini gue udah Merah 5 Biru 5 Dapat persen 153,3 persen Sedangkan Kalau gue fokus satu warna Gue bisa dapat 165 persen Bedanya 12 persen Alapak cuma 12 persen Wah 12 persen itu Banyak guys Iya cuy 12 persen itu Setara satu tag 10 persen ya Setara satu tag ini Nambah damage 10 persen ya kan Setara Lu kasih medal kecar itu 10 ya 10 persen intinya Banyak banget Ini bukan cuma HP loh ya Ini tambahan Attack Tambahan Def Tambahan HP Naik semua 10 persen Makanya Gue saranin Persen Dinaikin Supaya Lebih tebel Lebih alot Mungkin kita cuma Lihat di Ingame itu cuma HP nya doang ya Kalau nanti ada update Kita diperlihatkan Start ya Ketika udah Ditambah 153 persen ini Damagenya Itu pasti bakal Oh gila ternyata Berasa banget ya 10 persen Banyak itu Kayak misalkan Lu ngasih damage 20 ribu kan Kalau 163 persen Kalau cuma 153 persen Paling damage nya Cuma 18 ribu Beda 2 ribu Itu Kalau kalian Emang berniat Pengen Charter baik ya Tapi kalau kalian Enggak Santai aja Fun-fun ya Lu pakai support Terserah aja Atau mungkin Lu auto select Gini aja Kalau emang Buat fun-fun Enggak perlu Dirapiin Tapi kalau kalian Pengen damage sakit Support nya gigi Banget ya Ini dia Pakai Satu warna Itulah kenapa Gua tiap live stream Enggak mau Satu warna Enggak mau Beda warna Karena Perbedaan start nya Itu jauh Banget Itu ya Oke kemudian Yang terakhir Tag apa Yang terbaik Untuk support Udah gua Kasih bagan Tag yang wajib Kalian Nyalain Prioritas Yang harus kalian Nyalain Untuk support Oke let's go Kita pindah layar Oke ini dia Yang pertama Harus kalian nyalain attacker Defender runner Itu prioritas Kalian ya Kenapa Karena Itu satu-satunya Tag yang bisa Ngasih kalian Start ya Start itu Penting banget Supaya damage kalian Sakit ya Attacker Kalian bisa nambah Attack 200 Ya kan Kalau defender Kalau runner Kalian bisa nambah HP 800 Plus Nambah Gauk Bendera Ketika lu Habis cabut bendera Kemudian Yang terakhir Defender Lu bisa nambah Def 200 Plus Nisi bendera Lebih cepat Ini Salah satu Fondasi tag kalian Ini harus Nyala Salah satu Karena kalau dua Nggak bisa Ini salah satu Harus nyala Kayak ini Kenapa Gue nggak pernah Suruh disandingkan Sama si Big Mom Soalnya Gue pengen Big Mom Fokus Nisi bendera Otomatis Pakai Def Kalau suruh Gue kasih Def ini Dia nggak bakal Berasa Damagenya Kekurangan Attack 200 Makanya Gue nggak pernah Jadikan mereka Satu tim Pasti beda Suruh Sama Big Mom Tapi kalau orang Yang nggak terlalu peduli Ya Cuma beda 200 Ya silahkan Tapi Kalau gue sih peduli Kalau gue sih peduli Masalah seperti ini Makanya Kalau kalian lihat Suruh gue bisa sakit banget Atau Big Mom gue bisa Alot banget Karena mereka Maksimal Oke Itu dia Yang pertama Kemudian kita lanjut Kalau kalian pengen Top Up murah Dan terpercaya Langsung aja Ke Kianus Tor Disini menyediakan Berbagai macam game Seperti OPBR Captain Tsubasa Dan masih banyak lagi Dan disini juga Banyak banget Promonya Jadi nggak usah Khawatir Langsung aja Cek linknya Di deskripsi Yang kedua adalah New World Green Line Is Blue Ini juga Penting banget Mereka bisa Menambahkan Damage Persen Damage Persen Entah Reduce Damage Tergantung Elemen Kalian Disini Gue pakai New World New World Itu bisa Ngasih Damage Tambahan 15% Kalau kita Kalah Elemen Jadi Kita Elemen Merah Gebuk Elemen Biru Dapat Tambahan Damage 15% Jadi Walaupun Kalah Elemen Damage Tetap Ada Tambahan Jadi Tidak Kurupuk Kurupuk Amat Gebukin Elemen Biru Buat Elemen Merah Kemudian Ada Green Line Kita Dapat Ridas Damage Apa Kalau kita Digebuk Sesama Elemen Contoh Gue pakai Suruh Digebukin Big Mom Kalau Gue pakai Tag Green Line Gue bakal Ngurangin Damage 15% Lumayan Kemudian Yang terakhir Ada East Blue East Blue Biasanya Buat Car B2 B3 Kita Tambah Damage 15% Sesama Elemen Bagus Mana Bang Kalau Pendapat Gue Karena Kalau Kita Udah Sama Elemen Menang Menang Elemen Udah Cukup Mending Nyalain New World Jadi Kalau Kita Apes Ketemu Elemen Lain Itu Nanti Kita Masih Ada Tambah 15% Jadi Masih Lumayan Berasa Damagenya Tapi Menurut Gue Lu Nyalain Salah Satu Sudah Sudah Cukup Jarang Elemen Biru Ya Gak Apa Sesuaikan Aja Gitu Guys Itu Untuk Yang Kedua Tag Yang Wajib Kalian Nyalain Kalau Pendapat Gue Lu Nyalain Dua Ini Aja Udah Cukup Sisanya Fokus Persen Kalau Lu Bisa Tambah Tag Tapi Juga Satu Warna Itu Malah Lebih Bagus Ini Dua Tag Utama Oke Next Oke Yang Nyalain Soalnya Rata Rata Itu Bontifest Rata Bontifest Dan Car Cukup Langka Ini Salah Satu Apa Namanya Tag Yang Susah Dinyalain Tapi Efeknya Bagus Banget Sebenarnya Itu Swan Bisa Diprioritaskan Yang Yang Kedua Tapi Karena Nyalanya Susah Gue Prioritasi Ketiga Aja So Efeknya Lu Bisa Reduce Damage 15% Kalau Lu Kalah Elemen Jadi Kayak Lu Pakai Kaido Biru Digebukin Sengs Gak Mati Gara Gara Ini Walaupun Mungkin Ketika Timbus Atau Apa Udah Mati Tapi Reduce Damage 15% Ini Ngaruh Banget Makanya Gue Pakai Support Itu Rata Rata Pasti Ada Swan Jadi Biar Gak Gampang Mati Gue Malah Hampir Semuanya Ini Swan Ini Swan Walaupun Pinjem Pinjem Ya Walaupun Gue Harus Pinjem Ini C Soan Bang Kalau Kalau Swan Nyalan Tapi Pinjem Car Gimana Bang Saran Gue Tidak Gak Gak Lebih Dari Dua Car Cukup Cukup Dua Car Yang Pinjem Kalau Sampai Tiga Gak Gak Usah Nyalan Swan Kecuali Tim Ijo Tim Ijo Kasusnya Beda Tim Ijo Tim Ijo Susah Nyalain Kalau Pinjem Tiga Car Gak Apa Tapi Kalau Lebih Dari Itu Jangan Persen Kalian Malah Bakal Turun Tapi Kalau Kalian Bikin Parti Dua warna, ya usahakan soan udah persenan dikit gak nyala soan, itu malah tambah kerubuk itu ya untuk tag prioritas kalian, seperti biasa, kalau kalian cuma main fun-fun doang, bisa kalian abaikan ini cuma buat kalian mengincar yang terbaik oke soan, udah, kemudian kita lanjut, kemudian kalian bisa nyalain shp shp ini cukup mudah nyalain ya, karena lu pakai semua luffy aja udah nyala ya, dan efeknya cukup bagus dia bakal ridash damage 30% critical ya, ridash critical damage 30%, jadi kalau gak critical ya gak ridash ya bagus, tapi menurut gue gak penting-penting amat, gak nyala juga gak apa-apa ya, soalnya critical damage jarang, critical damage jarang, ya kalau lu apes aja lah critical musuh keluar ya jadi kemudian prioritasnya lu bisa nyala lain shp, ridash critical damage oke, kemudian kita lanjut ada paramesia paramesia juga gak terlalu penting ya, soalnya dia cuma apa namanya, nambah critical damage 20%, kalau hp dibawah 50%, emang lu sering critical dengan chance cuma 11%, ya makanya juga disini tuh critical gak penting banget kecuali apa namanya, lu pake char-char critical ya, kayak dovi, utah, tapi itu darahnya harus di bawah 50%, lu harus sekarat gak terlalu direkomendasikan ya, tapi ya kalau lu bisa nyalain, dan lu gak nyalain so-an, ya silahkan tapi gak gue saranin ya, lebih bagus so-an guys lebih bagus so-an daripada ya, credit chance-nya aja cuma 11%, gimana mau memaksimalkan itu ya bang, pake dovi, pake utah harus sekarat, sama aja ya, malah kadang mati duluan sebelum merasakan criticalnya mati duluan, ya harus di bawah 50% hp-nya, jadi gak terlalu rekomendasi tapi kalau lu bisa nyalain sama yang tadi, ya lebih bagus oke, kemudian next ada captain captain juga gak terlalu penting ya, gue kadang wah ini 6 tag, 6 tag tapi tagnya gak terlalu penting semua, ya menurut gue kayak mubazir aja apalagi dibelain gak satu warna, ya mending satu warna, tapi tag yang nambah-nambah stat yang dapet oke, kita lanjut ke captain ya, captain itu dapet efek ketika hp di bawah 50% ya, lu bakal resist tagger kalau diserang long-rank normal attack siapa yang pakai long-rank normal attack untuk saat ini Dovi kalian ada masalah ketemu Dovi enggak kan ya kan jadi ya, emang apa, untuk sekarang sih gak terlalu butuh ya, kemudian ketika hp di bawah 30% ya reduce damage long-rank normal attack 20% ya di bawah 30% ini kalau buat defender sih gak masalah ya kalau lu bisa nyalain buat defender tapi daripada lu nyalain captain ya gue lebih saranin Zohan ini reduce damage lebih penting daripada captain ya reduce damage 15% apapun bentuknya ketemu mele ketemu long-rank ya di skill tetap reduce damage 15 kalau ini kalau apa kalau captain itu cuma berlaku buat normal attack dan itu juga harus long-rank ya hitnya bukan yang mele jadi gak terlalu penting ya tak-tak seperti ini yang penting lu bisa nyalain Zohan oke lanjut ya lanjut yang terakhir yang sering dinyalain orang-orang adalah worst generation ini juga gak terlalu penting ya ya bagus itu sih nambah jarak knockback ya nambah jarak knockback di bendera sendiri atau di bendera musuh tapi rata-rata defender sekarang gak bisa di knockback ya mungkin kita bisa knockback musuh yang ke bendera kita tapi kan itu juga harus punya skill knockback jadi ini gak penting-penting banget ya mungkin kalian bisa pakai di map-map atas ya kayak di drum island atau sabodi ya buat mental-mental dari atas tapi ya kadang gak perlu ini pun udah udah cukup buat jatuhin ke bawah ya gak perlu worst generation jadi emang gak penting oke jadi itu ya untuk tech-tech sebenarnya ada tech yang bagus animal king kingdom ya ini nambah damage nambah normal attack damage 15% sayangnya belum ada yang satu warna ya jadi masih pecah-pecah warnanya ya mungkin kalau kalian ada niatan bikin dua tim ya kalian bisa nyalain ini dulu ya bagus ini nambah damage 15% ya tapi kalau hp-nya di atas 70% tapi kalau gak ya sayang cuy normal attack damage-nya gak 15% mending satu warna ya satu warna aja bedanya kayak tadi cuy mending satu warna selain dapat attack dapat def sama hp oke jadi itu ya makanya cuy gue rasa kalian kalau mungkin cari akun atau apa usahakan tag-tag terbaik yang nyala gak perlu banyak-banyak kalau gue biasanya attacker divider runner itu salah satu kemudian shp kecuali yang jumpernya dikit kayak tim iju ini gue rasa jumpernya dikit agak susah nyalain shp kecuali pinjem jumper yang lain kemudian sisanya swan sama new world atau grandline itu aja gak usah banyak-banyak ini gak penting ini gak penting buat apa coba gue rasa swan aja udah cukup buat menggantikan kapten parametnya juga bakal susah nyalain jadi itu aja untuk tips gue tentang support ingat ini buat yang pengen maksimal mainnya kalau lo asal main ya udah tinggal auto select aja apa susahnya tapi jangan jangan auto select jangan jangan auto select juga pokoknya usahakan itu nyala attacker kemudian apa gitu ya oh bentar kalau gue auto select berapa ini kalau tim merah tag nya acak-acakan kalau auto select oke 166 ya tapi tag nya acak-acakan gak gue saranin oke itu aja mungkin video gue kali ini ya kalian pakai support tag yang apa komen aja di bawah yang jelas kalian cukup 2 tag itu untuk bisa bagus banget di liga gak usah banyak-banyak yang penting satu warna gue lebih saranin satu warna karena itu bisa nambah start kalian daripada lo nyalain tag-tag yang gak penting mengorbankan warna lain tapi tapi kalau lo bisa satu warna ini lo nyalain ya bagus tapi inget suan kalau lo nyalain suan biasanya kapten gak nyala karena suan kapten baru kaido doang ya kayaknya oke itu aja video gue kali ini terima kasih yang udah nonton yang belum sabar-sabar bro agar gue makin semangat di video sampai kemudian next video ini oh bang 6 tag apa itu 4 tag 6 tag tapi tagnya gak terlalu penting ini dong S.A.P sudah itu aja gak usah banyak-banyak S.A.P S.A.P